Oh Kisah-kisah ini menunjukkan sisi gelap industri hiburan Korea Yang pertama, trainee perempuan di bawah umur dipaksa untuk melakukan hubungan dengan investor berusia 40 tahun Seorang anonim yang mengaku sebagai idola K-pop membagikan kisah mengerikan dari sebelum debut mereka Dia menulis posting dengan harapan orang-orang akan mendengarkan dan memahami lebih banyak tentang sisi gelap dari bisnis hiburan Menurut postingan itu, para peserta pelatihan, 3 orang di bawah umur pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan beberapa investor Dimana mereka dipaksa untuk menuangkan minuman untuk mereka Semuanya berusia di atas 40 tahun Investor yang kelihatannya paling kuat menunjuk anggota kelompok yang paling cantik telah menarik perhatiannya dan kemudian dia mengajaknya minum kapi sendirian Investor terus meyakinkan untuk bermain dengannya Bahkan menawarkan uang Tetapi ketika anggota terus menolak Investor marah dan mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia bisa memanggil anggota lain Akibatnya, investor membawa anggota yang tidak punya ponsel atau uang dengannya ke sauna dimana dia akhirnya dipaksa tidur Ketika dia bangun, dia telah meninggalkan 100 USD Dan sebuah pesan mengatakan dia akan segera melihatnya Postingan berlanjut bahwa setelah mereka debut CEO mengatakan kepada anggota tercantik sesuatu yang dikatakan oleh investor Tetapi mengindikasikan bahwa dia tidak bisa mengungkapkannya lagi Karena dia takut perusahaannya akan menangkap dia menulis tentang hal itu Yang kedua, Prince Mark dari GGCC Prince Mark dari GGCC yang merupakan selebriti Australia-Cina Yang berpromosi solo di Cina telah mengungkapkan beberapa rumor gelap industri K-pop Dalam sebuah episode The Prince Mark Tower Pertama-tama, dia menyebutkan tentang kontrak K-pop yang berkisar antara 7 hingga 15 tahun Kontraknya tampaknya ditandai pada 7 tahun Namun, ia menunjukkan bahwa sebagian besar kontrak ini telah mulai dihitung mundur setelah artisnya debut Dan berarti bahwa tahun-tahun pelatihan tidak dihitung Dia juga berbicara tentang jumlah yang dibayarkan ke artis Dengan perusahaan di masa lalu mengklaim 80% hingga 90% dari pendapatan artis Dan 10% hingga 20% sisanya dibagi di antara para anggota Para seniman juga tampaknya terlalu banyak bekerja Karena mereka rata-rata tidur sekitar 3 hingga 4 jam sehari Dengan sisa waktu yang dihabiskan untuk pelatihan atau pekerjaan, menurut Prince Mark Ada pun penampilan dan berat idola Idola tampaknya memberi kisah berat badan mereka setiap minggu Dan jika mereka melebihi berat badan yang diputuskan perusahaan Mereka dihukum dengan lebih banyak olahraga atau dilarang makan Terakhir, ia menggambarkan kehidupan sebagai orang asing di industri K-pop Dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan memaafkanmu karena tidak bisa berbahasa Korea dengan baik Yang ketiga, peserta pelatihan laki-laki mengungkapkan pengalaman dalam pemberian sponsor Seorang peserta pelatihan laki-laki anonim mengungkapkan di PD Notebook pengalaman dengan sponsor Dia menjelaskan bahwa seseorang dari agensinya memperkenalkan dia kepada wanita itu Dia mengatakan bahwa wanita itu mulai memberinya hadiah dan tunjangan 70 dolar hingga 180 USD pada awalnya Yang membuat dia tergoda untuk menerimanya adalah dia tidak memiliki penghasilan lain pada saat itu Kemudian, wanita itu menawarkan jumlah uang yang lebih besar Yaitu 930 USD Dan mendorongnya untuk menerimanya Menyebutnya sebagai hadiah Setelah beberapa saat, para wanita mengirim SMS peserta pelatihan memintanya untuk datang ke rumahnya Ketika dia menolak, dia menjadi marah dan bertanya Bagaimana dia bisa melakukan ini padanya setelah semua yang dia lakukan untuknya Merasa tidak nyaman dengan situasinya Sang idola memutuskan untuk memutus hubungan dengan wanita itu Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membayar kembali semua uang yang diterimanya Apa yang tidak disadarinya adalah Bahwa jumlahnya bertambah hingga sekitar 18.000 USD hingga 27.000 USD selama waktu itu Perjuangannya untuk memenuhi kebutuhan menjadi lebih berat Ketika seorang peserta pelatihan akhirnya membawa dia ke hutang yang lebih besar Yang keempat, kisah seorang mantan trainee kelompok perempuan berusia 31 tahun Seorang mantan peserta pelatihan berusia 31 tahun mengungkapkan penyesalannya dalam 10 tahun terakhir hidupnya Yang ia dedikasikan untuk mengejar mimpinya menjadi idola kelompok gadis Dia dibebani hutang karena semua operasi plastik yang dia lakukan Supaya dia terlihat lebih cantik di TV Menurut wanita itu, trainee di bawah 163 cm harus cocok dengan berat debut yaitu 38 kg Mantan peserta pelatihan ini memiliki tinggi 160 cm Dan karena itu, dia telah kelapanan selama 10 tahun Setiap Jumat, tampaknya adalah hari mereka ditimbang Dan oleh karena itu, dia berkata dia sering mendapati dirinya mengisi wajahnya dengan makanan seperti orang gila Pada hari Sabtu dan Minggu Selain itu, perusahaan memasang CCTV di asrama mereka dan mengawasi kehidupan mereka Sambil secara konsisten memeriksa lemari es mereka Mereka harus makan diam-diam dan bahkan jika mereka melakukannya Biasanya mereka menguntahkannya kembali Dia membenarkan cerita lain tentang sponsor Dengan menunjukkan bahwa dia juga telah mengalami banyak tawaran dari apa yang disebut sponsor Dia menambahkan bahwa beberapa peserta pelatihan yang menyerah pada godaan manis ini Sebenarnya melakukan debut lebih cepat Sementara banyak yang lain menyerah begitu saja Pada akhirnya, dia merasakan kehambaan menyaksikan orang-orang yang dulu berlatih dengan Dhingga menjadi bintang dan menyatakan bahwa dia mendukung mereka yang masih berlatih Dia selesai dengan pesan kepada orang tuanya Meminta maaf karena menjadi anak yang tidak patuh Yang kelima, CEO ditangkap karena menjadi perantara peserta pelatihan perempuan Seorang CEO dari sebuah agensi telah ditangkap pada Mei 2017 Karena menjadi perantara para peserta pelatihan perempuan dari agensinya Dia didakwa dengan 20 bulan penjara dan didenda sekitar 17.800 USD Dia telah memperantara 4 peserta pelatihan wanitanya dengan seorang pengusaha Korea yang kaya di Los Angeles Dan dituduh mengatur pelacuran wanita lain Yang keenam, CEO melakukan pelecehan seksual terhadap trainee perempuan di bawah umur Pada Juli 2017, seorang CEO didakwa melanggar undang-undang tentang perlindungan anak-anak dan remaja Dari pelecehan seksual, perzinahan, kurungan, dan penyerangan Pria itu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswa berusia 17 tahun Dan juga seorang siswa berusia 19 tahun di asrama agensinya Selain itu, ia mengambil ponsel dari 3 peserta pelatihan lainnya dan mengunci mereka di asrama Dia tidak hanya memukul kepala mereka Tetapi juga mengancam bahwa orang tua mereka harus membayar ribuan biaya pelatihan Jika mereka meninggalkan agensi sehingga mereka tidak akan melaporkannya Yang ketujuh, idola dan kontrol berat badan mereka Banyak peserta pelatihan menyebutkan mereka mengambil keputusan ekstrim untuk mengendalikan berat badan mereka Chaeon pernah mengungkapkan bahwa dia memeriksa berat badannya setiap hari Menggunakan metode seperti mengukur pahanya dengan pinta pengukur Dia menyatakan bahwa ada pedoman umum untuk berat badannya Tetapi jika dia melangkaui pedoman itu, dia akan dihukum Dia juga menyebutkan bahwa ketika bosnya menyuruhnya menurunkan berat badan, dia harus patuh Twice Mumu juga mengungkapkan bahwa dia kehilangan 7 kg dalam satu minggu Dia rupanya diberitahu oleh perusahaannya bahwa dia benar-benar harus kehilangan 7 kg Agar dapat naik ke atas panggung untuk saw case Dia mengaku bahwa dia tidak makan apapun selain sepotong es selama periode satu minggu itu Dan pergi ke gym Dia bahkan sering meludah dengan harapan itu akan membantu berat badannya turun Dia menjelaskan bahwa ketika dia tidur, dia takut tidak bangun di pagi hari dan itu membuatnya ingin menangis Siumin EXO juga tampaknya telah berjuang dengan beratnya sejak debutnya Dan mengungkapkan bahwa selama promosi girl EXO, dia hanya makan sekali setiap 2 hari dan minum kopi Beratnya hanya 53 kg selama ini Yang ke delapan, gaji pertama AOE dalam 3 tahun Terungkap kembali pada tahun 2016 bahwa AOE akhirnya mulai menerima pendapatan setelah 3 tahun debut mereka Karena biaya seperti pelatihan, perumahan, makanan, dan lain-lain Trainee sering dibiarkan dengan hutang besar yang harus mereka bayar setelah debut Anggota AOE ini memakan waktu 3 tahun di mana mereka mengumpulkan banyak kesuksesan dan ketenaran Meskipun sukses dan terkenal, bagaimanapun mereka belum menerima penghasilan apapun untuk pekerjaan mereka Sama seperti G-Friend, G-Friend menerima bayaran pertama mereka setelah 2 tahun debut mereka Dengan kesuksesan yang besar Yang ke sembilan, skandal SOPA Pada 19 Februari 2019, siswa dari SOPA, School of Performing Arts School Memposting video yang mengekspos korupsi dan malpraktik yang mereka alami Termasuk tampil di pesta-pesta pribadi dan memaksa skinship Sekolah SOPA adalah sekolah yang terkenal banyak menghasilkan idol-idol terkenal Seperti Jungkook BTS, Kai EXO, Suzy, Zaun EXO, Sule FX, Lee Hee, Nha Girlfriend, dan masih banyak lagi Sementara itu, pemerintah menerima petis yang menuntut penyelidikan ulang seluruh insiden dengan cepat tersapu di bawah permadani Tentunya, skandal yang disebutkan tadi tidak terjadi pada semua agensi Tetapi, tetap saja, para trainee itu menceritakan kisah mereka dan menunjukkan sisi gelap dari dunia hiburan Jadi, bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi